Intro Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemui Presiden Joko Widodo terkait revisi Undang-Undang KPK di Istana Negara Jakarta pada Senin 22 Februari. Tiga pimpinan KPK yang datang ke Istana Negara antara lain Agus Raharjo, Basaria Panjaitan, dan Laode Muhammad Syarif. Sebelumnya dalam mewawancara dengan Tempo Channel, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan pimpinan lembaga antiraswa tersebut akan meminta Presiden Jokowi untuk merespon besarnya penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK. Agus berharap Presiden bisa menggunakan pengaruhnya dalam menyikapi revisi Undang-Undang tersebut. Kalau kita nanti ketemu, mudah-mudahan bisa menyakinkan Presiden untuk yang paling tidak tidak merespon kalau diajak diskusi mengenai itu atau memerintahkan belakang partainya untuk menolak revisi. Agus menambahkan seluruh pimpinan KPK sepakat untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. Penolakan tersebut karena draft revisi yang beredar makin memperlemah lembaga antiraswa itu. Ada pun empat poin yang akan direvisi yaitu pasal terkait penyadapan, Dewan Pengawasan, Penyelidik dan Penyidik Independen KPK, serta pemberian kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidik atau SP3. Sementara itu DPR akan menggelar rapat paripurna mengenai revisi Undang-Undang KPK pada selasa 23 Februari. Sejumlah partai telah menyatakan akan menolak usul revisi tersebut, partai yang menolak revisi antara lain Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PKS.